musik musik apel ini apel ini sebenarnya bagi kami adalah penegasan bahwa seluruh jajaran dihadir para wali kota semat murah dari seluruh wilayah bahwa kita siap mendukung KPU DKI Jakarta memaksanakan proses pemilu dan sebagainya undang-undang tujuh tahun 2017 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendukung fasilitasi dalam mendukung pemilu tahun 2019 karena DKI Jakarta sebagai barometer NKRI tentu kita semua mengharapkan agar penyambangan pemilu tahun 2019 dapat kerjalan aman dan lancar KPU tidak bisa kerja sendiri KPU terima kasih atas hukuman dan fasilitasi peminjaman misalnya kantor samat dan kantor murah DKI Jakarta untuk sekretariat PPK dan PPS personil PPK PPS juga dibantu oleh pemerintah daerah dan bentuk untuk kegiatan lainnya dalam waktu dekat tiga hari ini adalah masa tenang hari H tanggal 17 April mudah-mudahan tingkat partisipasi DKI Jakarta 77,5% sebagai capaian RPJMN 2000 RPJMN di DKI Jakarta dapat kita dapat kita dapatkan angka yang sebagaimana dikejut jadi hari ini juga apel menguatkan kembali bahwa PPK PPS harus bekerja secara profesional secara mandiri berintegritas sehingga tadi menurut KPU RI kepercayaan publik dapat kita raih secara bersama dan itu pengamanan gimana Pak? keamanan dari DKI Jakarta sebelum tanya pengamanan misalnya ya salah satu kebutuhanannya adalah tempat untuk penghitungannya kemarahan kemarahan untuk rekapitulasi suara itu dibutuhkan tempat yang besar dan jangka panjang sampai berapa kemudian lebih ya 17 hari 17 hari penghitungannya seluruh korita itu dipinjamkan untuk bisa dipakai di dalam rekapitulasi suara dan kita juga nantinya ada beberapa tempat-tempat yang menjadi kebutuhan tambahan nanti juga kita akan dipinjamkan terkait dengan pengamanan Insya Allah tertib berjalan yang baik kalau dari sisi operasional di lapangan seluruh jajaran kita sudah terbiasa menjalani proses penghitung rakyat kita juga sudah terbiasa pilot ada kemarin berjalan juga dengan baik dua putaran dua putaran juga berjalan dengan tertib jadi saya optimis dari sisi pengalaman sudah dimiliki dari sisi kemampuan ada dari sisi akses semuanya mudah Insya Allah tidak ada halangan tentu kita semua harus menyampaikan harapan pada semua pihak agar juga tertib sudah sesuai ketika bisa tertekan Anda sendiri dari malam sudah dimulai saya lewat jam setelah satu setelah dua pagi di Bukit Rumah Wilayah itu Satpol kemudian utamanya Satpol lalu dari Binas Lingkungan Hidup mereka membantu tugas yang sebetulnya bawah seluruh jadi di lapangan kita siap bekerja bersama-sama saat ini jalan-jalan utama Insya Allah sudah boleh bersih kemudian bergerak nanti di belakang lain dan saya harap seluruh peserta pemilu bertahun-tahun membersihkan alat-alat perangga yang saat ini mereka pasang oke makasih Insya Allah penataan di Kemang itu direncanakan selesai akhir tahun 2019 jadi saya ingin harus bawahi bahwa alat transportasi yang semua orang punya itu namanya kaki tapi yang sering sekali kita fokuskan adalah membangun jalan untuk roda bukan membangun jalan untuk kaki konsekuensinya trotwar-trotwar biasanya sempit kecil karena fokus kita kalau namanya jalan berarti jalan untuk roda nah sekarang mindset itu diubah di Jakarta bahwa membangun jalan itu bukan hanya jalan untuk roda tapi jalan untuk kaki karena kakilah alat transportasi pertama dan utama kita nah daerah-daerah percontohan akan dibangun di Jakarta sekarang sudah ada di Sudirman percontoh yang kedua di daerah yang bukan jalan utama besar tapi wilayah yang lebih kecil ada di jalan tentu di Kemang sendiri satu lagi di sekitar Kasab Langka dan nanti di Sekini Raya itu juga akan dibangun tempat untuk trotwar sehingga kita lebih banyak jalan kaki wilayah itu dipilih teman-teman perhatikan perilaku orang datang ke mal hari libur Sabtu minggu datang ke mal lalu jalan-jalan lalu menentukan tempat berhentinya nanti mau makan dimana duduk dimana kenapa? karena dia ada fasilitas jalan kaki untuk memilih sekarang jalan ke tempat seperti Kemang hampir pasti udah menentukan dulu mau kemana baru naik mobil parkir disitu kenapa? ya karena kita tidak terbiasa jalan kaki di koridor sepanjang itu nanti akan berubah tuh tempat itu akan berubah menjadi tempat dimana orang bisa berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya kegiatan-kegiatan seni budaya akan muncul di trotoar-trotoar dan mereka-mereka yang nanti bisa tampil mereka yang nanti bisa berjualan adalah hasil-hasil yang sudah dikurasi jadi bukan siapa saja bisa disitu tapi karya seni yang sudah dikurasi handicraft yang sudah dikurasi jadi dengan begitu ini menjadi salah satu contoh membangun ekosistem pejalan kaki ekosistem komersial ekosistem kebudayaan yang baik nah ini yang sedang dilakukan di jadi selain revitalisasi dan menghadirkan beragam art seperti itu akan ada pelebaran juga kak? memang terasa jalannya lebih lebar dari yang sekarang terasa tetapi ketika kita bicara pelebaran jalan biasanya kita pelebaran jalan untuk roda oke kalau yang sekarang pelebaran jalan untuk untuk pejalan kaki jadi meskipun dilebarkan tapi sesungguhnya yang tambah lebar itu bukan jalan untuk roda tapi jalan untuk untuk kereta war untuk jalan kaki jadi nanti itu yang akan berjadi konsepnya apa pak? maksudnya? konsep revitalisasi untuk jalan kemang itu seperti apa? jadi itu tadi saya katakan jadi membangun sebuah ekosistem dimana pejalan kaki bisa leluasa kegiatan komersial bisa berjalan dengan baik dan harapannya seni budaya juga akan tumbuh di bagian itu gitu ya pak terima kasih pak saya saksi ini asaran nikah yang punya tembok yang lebih hanya atau enggak memang kotor ada yang ngotorin kita semua teman-teman kita semua kita semua yang ngotorin jadi memang harus ada perubahan kan yang ngotorin bukan PNS betul kan? upayanya pak mungkin ada betul karena itu sebetulnya yang lebih penting adalah soal upaya tapi gini saya tidak mau anda udah apal ke saya saya gak pernah umumkan kebijakan parsial sesudah lengkap semua baru saya umumkan sekarang kita ini sedang menyusun sampai rencana teknisnya untuk kita bisa punya udara Jakarta yang lebih kisih kaitannya dengan apa? kaitannya dengan kendaraan bermotor karena salah satu sumber terbesar polusi di Jakarta adalah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 kendaraan umum kita ke depan kita arahkan tidak lagi menggunakan sumber energi yang polusinya tinggal kita malah ingin yang bebas polusi ini mulai bulan depan insyaallah DJ sudah mulai menggunakan bis listrik dan ke depannya kita ingin agar keangkutan umum masal menggunakan energi listrik tapi yang kendaraan itu harus akan ada pengendalian cuman gini kalau udah bareng andil itu kan rame itu nanti sebelum ada gambaran lengkapnya oke jadi saya gak mau ngomong parsial itu dimulai dari transportasi umum dulu transportasi umum harus mulai semuanya jadi gini publik kendaraan publik memang dilakukan tapi juga kendaraan publik itu masih kendaraan milik pemerintah ya tapi juga kendaraan-kendaraan milik pribadi swasta ada pembatasannya apa ya pembatasan bukan nanti spekulasi kan spekulasi pembatasan pembatasan itu jadi jangan buru-buru ke situ karena tapi intinya bukan pada volume kendaraan ya oke tapi lebih banyak kepada pembuangan udaraan terima kasih terima kasih terima kasih